Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin kue akar kelapa ya bunda Ini bisa untuk isian toples kue lebaran Di sini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya Ini ada tepung ketan 225 gram Lalu tepung beras 25 gram Selanjutnya ini ada gula halus 70 gram Santan 100 mili Ini saya ambil dari 1 bungkus santan instan 65 mili saya tambahkan air Memenuhi 100 mili ya Lalu di sini ada 3 sendok makan margarin atau 60 gram 1 butir telur Sedikit garam Sekitar 1,4 sendok teh ya Nah di sini langkah pertama saya akan campur telur dan gulanya Kalau bunda pakai gula kasar bisa diaduk terus dengan telur Biar gulanya larut dulu ya Karena di sini saya gunakan gula halus jadi ini cepat tercampurnya Lalu gula dan telur saya aduk-aduk aja seperti ini Ini gula halus gula bubuk yang saya blender sendiri ya Jadi manisnya itu asli kalau kita blender sendiri seperti ini Nah selanjutnya setelah tercampur kita tambahkan sedikit garamnya Saya aduk lagi Lanjutnya saya masukkan tepung beras Kita aduk kembali Setelah tepung beras tercampur Di sini saya akan sisihkan sweepnya dulu Lalu ini apa itu Tepung ketan kita masukkan Langsung saja kita masukkan semua ya Serta santannya Kita masukkan semua Lalu di sini saya akan lanjutkan Nyampur pakai tangan seperti ini Pastikan tangan kita sudah bersih ya Nah setelah dicampur Jadinya masih keras seperti ini Setelah tepungnya kelihatan lembab semua Seperti ini selanjutnya kita akan masukkan Margarinnya Margarin kita masukkan semua Lalu ini kita campur lagi Kita uleni lagi Sampai halus bisa kita bentuk Nah hasilnya seperti ini Adonan sudah lembut sekali ya Sudah tercampur Ini juga tidak berat kok bunda Adoninya selanjutnya akan saya bentuk Ini saya bentuk dulu Nanti setelah sebagian selesai dibentuk Saya goreng Biar kita cepat proses penggorengan Dan mencetaknya ya Bunda sebelumnya Biar lebih Enak dan cantik Saya tambahkan ini Apa itu Wijen Saya gunakan wijen hitam ya Kalau bunda tidak ada Bisa di skip Bisa juga diganti dengan wijen putih Biar ada sedikit Variasi dan rasa lebih gurih lagi Nah kita campur-campur aja Seperti ini Sudah tercampur ya Sebelum dicetakin Saya siapkan Kertas Roti Bisa juga pakai kertas minyak ya bunda Nanti bisa dipakai ulang Selanjutnya Ini untuk cetakannya Saya gunakan cetakan seperti ini Lalu kita ambil adonan Kita masukkan ke dalam cetakan Kita masukkan secukupnya aja ya Nah setelah itu Kita dorong dengan pendorongnya Nah itu mulai keluar Ambil satu lembar kertasnya Lalu kita semprotkan di kertasnya Seperti ini Kita putus Jadi ini proses Biar lebih cepat Matangnya itu bisa sama ya bunda Kalau kita cetak dulu Seperti ini Kalau tidak panjang-panjang Bisa juga dibikin Kayak akar Kita putar-putar Bulat seperti Ya Seperti akar juga bisa Ini saya bikin Akar panjang aja Setelah mendapatkan Empat Bagian ini Saya akan Siapkan penggorengan Nah ini untuk menggorengnya Saya menggunakan Walkpan Produk dari Stain Cockwear Ya bunda Saya nyalakan api Kita panaskan minyak dulu Oh ya bunda Walkpan ini Anti lengket Anti kuris Ya keunggulannya Mangfaatnya juga Banyak banget Bisa untuk menggoreng Bisa untuk Masak Ayam kampung itu Karena ini ada Tutup kacanya Dilekapi tutup kacanya Jadi cepat Empuk Kayak di bristo Ya Bisa untuk Manggang kue bolu Juga Untuk loyang Ukuran 22 Ini masuk ya bunda Dan kue akan matang Dengan sempurna Bisa untuk Manggang Bika ambon Sarang semut Masak sayur Bisa untuk Satu keluarga Karena ukurannya Besar 30 cm Kita tunggu Minyak panas dulu Nah ini Minyak sudah panas ya bunda Kita kecilkan api Kita menggunakan Api sedang Jenderung kecil saja Langsung saja Kita masukkan Adonan yang sudah Kita Bentuk tadi Ini kita ambil Seperti ini saja ya Tetap kokoh Tidak retak Setelah pada Mengapung semua Kita sedikit Kita gerak-gerakan Seperti ini Sudah terlepaskan Satu sama lain Dengan sendirinya Jangan nunggu kering Mulainya bunda Sudah mulai Mengapung Seperti ini Kita sedikit Gerak-gerakan Sudah terlepaskan Sudah terlepaskan Jangan lupa Dipulak tadi Kalau sudah kokoh Seperti ini Biar Akar kelapanya Matang Merata Nah ini bunda Kue akar kelapanya Sudah hampir matang ya Warnanya Sudah Mulai Kecoklatan Ini nanti Tandanya Benar-benar Kering itu Minyaknya itu Sedikit tenang ya Bunda Kalau sudah Seperti ini Harus sering Diaduk-aduk Biar Matangnya itu Bisa merata Nah ini bunda Kue akar kelapa Wijen hitamnya Sudah matang ya Minyaknya Sudah tenang Warnanya Sudah cantik Seperti ini saja Sudah bisa Ditiriskan ya Kalau terlalu Merah Nanti Karena Proses Meniriskan Ini Masih Panas banget Minyaknya Masih proses Penggorengan juga Meski sudah Ditiriskan Seterusnya Seperti ini ya Bunda Cara Menggoreng Kue akar kelapa Wijen hitamnya Ini bunda Hasil Kue akar kelapa Tabur Wijen hitamnya Satu resep Jadi banyak Banget Segini Cuma Satu Bukit telur Caranya Sangat mudah Dan gampang Hasilnya itu Sangat Kering Nah Seperti ini Kering Renyah Serta Gak berminyak Saya coba ya Bunda Bismillah Renyah Silahkan Dicoba Bunda Terima kasih